Intro Saudara yang dirahmati oleh Allah Saat kami tinggal di Jakarta beberapa tahun yang lalu Seringkali kami menghadiri acara Al-Khidmah Yang tentunya saat itu bersama dengan Hadratus Syekh Al-Marhum Syedana Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaq Tidak ada yang berbeda Secara umum dan keseluruhan Ini kali ini adalah kali pertama Saya Hadir Ajar Al-Khidmah di Jakarta Setelah wafatnya beliau Di antara alasannya Karena Saya agak cengeng Para jawa hadirin Ketika melihat Apa Yang pernah saya lihat sebelumnya Oleh karena itu Setiap dikabarin Adanya acara Al-Khidmah Saya selalu membacakan tahlil Kepada beliau Dan kepada Para masyaih yang lain Ini adalah acara Kali pertama saya hadir Setelah wafatnya Al-Marhum Sebagaimana saya katakan tadi Tidak ada perbedaan Yang menyolok Terkecuali dua hal Hal pertama Biasanya Di deretan depan ini Kita lihat Alhamdulillah Bahkan sampai saat ini Masih penuh dengan Para haba'id Para kiai Masih setia beliau Untuk menghadiri Dan memeriahkan Majlis Al-Khidmah Dimanapun berada Namun pas di tengah-tengah itu Yang agak berbeda kali ini Biasanya di tengah-tengah itu Ada sesosok Guru Dengan bajunya Yang sederhana Sarungnya Yang sederhana Pecinya Yang sederhana Dibungkus Dengan Pehilasan Atau surban Menutupi Bagian Songkok Dan Kepalanya Namun yang tidak sederhana Dari sosok tersebut Wajahnya Bagaimana Wajah itu Memancarkan Keteduhan Dan rasa risau Sekaligus Wajah itu Wajah itu tidak sederhana InsyaAllah Di hadapan Allah Dan Rasulnya Wajah itu Adalah wajah Yang mudah-mudahan Kita Saat wafat Di alam darzak Dan di hari kiamat Dipertemukan oleh Allah Dengannya Wajah itu Adalah wajah Yang ada mata Dimana Saya yakin Sering menangis Untuk kita Wajah itu Adalah wajah Yang dimiliki Oleh Guru kita Bersama Almarhum Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishak Namun hadirin Yang dirahmati oleh Allah Walaupun beliau Sudah wafat Secara fisik Namun Saya Hakul yakin Bahwa beliau Pada saat ini Hadir Bersama-sama Dengan kita Dengan cara Yang diizinkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal kedua Yang berbeda Yang sedikit Berbeda Adalah Suara Sudah Barangkali Jama'al Khidmah Masih ingat Bagaimana Beliau Hadir Pertama kali Pulang Terakhir kali Duduk Sekitar Tiga Empat Sampai Empat Setengah jam Tidak Bergerak Duduknya Lalu Jama'ah pun Dari mulai Yang paling Depan Sampai Yang paling Belakang Tidak ada Satupun Yang berbicara Tidak ada Satupun Yang Menyanyiakan Majlis Tidak ada Satupun Yang menganggap Bahwa Majlis ini Lebih penting Dari Kepentingan Pribadinya Sehingga Dia Diizinkan Dan merasa Perlu Untuk Ngobrol Sendiri Saya Yakin Jama'ah Masih Ingat Betul Bagaimana Khidmah Bagaimana Kekhusyuan Bagaimana Ciri khas Yang tidak Atau Jarang Dimiliki Oleh Majlis Lain Dimana Al-Khidmah Memilikinya Yaitu Kuatnya Ta'aluk Antara Jama'ah Dengan Maha Gurunya Sehingga Ketika Gurunya Duduk Maka Tidak Satupun Yang Menyempatkan Mulutnya Untuk Berbicara Selain Mengikuti Apa Yang Diinginkan Oleh Gurunya Sebagai Tanda Kepasrahan Dan Sarat Mutlak Ulang Membawa Barokah Dari Allah Lewat Gurunya Mudah Mudahan Ini Akan Selalu Diingat Oleh Jama'ah Al-Khidmah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Akan Mengirimkan Kepada Jama'ah Al-Khidmah Baik Secara Dohir Maupun Batin Pertolongan Pertolongan Yang Mampu Terus Membimbing Hatinya Sehingga Pada Akhirnya Seluruh Daripada Jama'ah Sebagaimana Yang Diinginkan Dan Selalu Didoakan Oleh Guru Kita Untuk Bisa Ma'rifat Dan Kenal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin